Apakah benar mengingkari zuriyah nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah nabi akan dilaknat? Sama dengan mengaku zuriyah nabi kalau bukan zuriyah nabi, juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah nabi karena ragu, ya tidak apa-apa lah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah nabi, semuanya, hanya memang nabi SAW ketika akan wafat, titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau? Itu masalahnya. Yang sekarang diramekan kan diragukan. Berdasarkan ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, ya sudah. Kita tetap menghormati orangnya soal pengakuan zuriyah nabi, jangan dibesar-besarkan. Membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan nabi, tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu habib yang bodoh. itu saya menonton videonya. Tahu orang yang mengatakan. Jadi satu habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. ya bagaimanapun andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan nabi itu walaupun misalnya jadi gila, misalnya tetap keturunan nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulama-nya, kiai-nya. Nguni, analisisnya menang dewi, menangnya dewi. Yang jelas, saya tidak setuju, jangan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran lu ya, yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi, tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari kezurian nabi di laknatun, tidak. Apalagi, kalau saya tahu, ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu, memang batal. Ya sudah. Tapi, jangan menghina, jangan mengejak, jangan menelajahkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormati. Teman-teman saya, para khabaib, tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan, dia nasab siapa. Tidak pernah menanyakan begitu. Jadi, sesungguhnya lah, soal nasab ini harusnya, saling, menyadari. Bahwa, dalam hal nasab, ada dipermasalahkan, ya sudah lah, berarti ada masalah, saya sudah. Jangan lalu, keluar-keluar, dengan segala macam, sumpah serapa. Apalagi, kemudian, muncul, acara-acara khurafat itu. Dari mereka yang mengaku, keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup, mikrot satu malam tujuh puluh kali. Bayangkan, menemui kusti Allah. Saya tidak bisa sebutkan, tapi ini, jelas, mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini, saya bukan ngarang. memang ada videonya, dikirim oleh seseorang, kepada saya, dikirim, jadi, mikrot tujuh puluh, kali satu malam. Nabi itu seumur hidup, hanya satu kali. Ngomong apa, enggak mungkinlah kita percaya. Kemudian, ada, leluhur mereka, yang, bangkit, membentak malaikat mengkarnakir. Malaikat mengkarnakir, karena menyiksa, orang yang digubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian, sambat, sambat mengeluh, rame, rame, berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya, bentak Melayu. Enggak mungkinlah. Malaikat kalau kalah dengan orang alim, se-alim apapun. Kecuali, dan Rasul, enggak mungkin. Membentak itu, enggak mungkin. Macam-macam ini, yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi, beginilah. Saya menghimbau kepada para khabaib, yang selama ini disebut sebagai khabib, ayolah, turun tensi, rendah hati. Sudahlah, lapang dada, soal keturunan atau bukan keturunan, itu tidak penting. Yang penting, inna agromakum, inna allahi atkakum. Paling mulia diantara kalian, adalah yang bertakwa. Bukan keturunan atau bukannya. Arab atau bukannya. Kulit hitam atau bukannya. Dan seterusnya. Yang jelas, umat Muhammad ini, semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran. Dan begitu juga khatis Nabi, sangat banyak. Soal khabaib ini, muka-muka selesai, walaupun makin rame. Makin rame di sosial media. Dan saya sangat menghimbau kepada saudara-saudara, teman-teman saya, para khabaib. Ayolah, turunkan tensinya. Dan setahu saya, umumnya para Sayyid, para syarif, itu tidak cerita. Wali Songo, setahu saya, bukan khabaib, tapi Sayyid. Keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tiba-tiba itu, Jatil Huseini itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jatil Huseini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husein. Harusnya Jatil Hassan Husein. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan syiah. Tapi, khabaib ini bukan syiah, ini lain, tapi yang jelas, memang Sayyidina Husein itu pujaannya syiah. Bahkan sampai disebut-sebut dalam tikir mereka. Itu loh, apa? Marhaban Jatil Huseini itu ya? Marhaban Jatil mesinnya Hasan Husein atau Khasana ini. Saya dengar Hasan Husein disebut Khasana ini. Apa jenisnya? Tes di antara, saya ingin tes kok. Karwan, mungkin Z mungkin. Pasti Z ya, apa jenisnya? Apa? Hablu. Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Laba'alawi itu G. Waduh, wis. Waduh banget. menurut mereka loh ya, saya nyawa nonton di video. Nah, saya tuh mungkin Z. Pasti Z. Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun, harganya bukan di nasab. Tapi harganya, nilainya, nilainya bukan di nasab, tapi di ketakwaan. Kok di arah ini bukan keturunan, tapi ngesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di arah ini bukan keturunan Nabi, terus ngesu. Marah ya, marah, kemudian mencak-mencak, lalu provokasi, saya malah ragu. Ikilah apa, ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula, sebelum saya tahu, saya ini bukan ahli nasab tuh. Saya enggak ahli nasab. Sehingga saya ya ikut-ikut aja, jadi keturunan Nabi ya, saya tak hormati. Lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu, begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50 persen. Enggak patah energani, di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, enggak bisa cari? Enggak Sambogoki, Pembogoki Mas. Ya memang saya, saya ada cerita. dan melihat dengan mata kepala, waktu kecil itu. Mereka ini, suka minta maksa. Suka jual maksa. Bahkan di Madara, kasus jelas istri suruh mencerai, kemudian dinikahi. alasannya supaya punya keturunan. Baik. Itu gombal banget.